Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Belakon dan penyanyi, Bella Astilah menafikan dakwan mengatakan dirinya insecure susulan dilihat seperti tidak mempercayai suaminya Alif Aziz yang pernah terpalit dengan kontroversi sebelum ini. Memetik insta online, Bella berkata diakini lebih matang serta mahukan yang terbaik buat keluarganya. Saya dah tak ada rasa insecure sebab sudah lebih dewasa. Kalau tiada kepercayaan saya sudah tidak adalah dengan Alif. Saya percaya dia sebab itu bagi peluang kedua, katanya lagi. Dalam pada itu, Bella turut memohon maaf jika kenyataan perkenaan pelakon Sophia Alparakba yang hadir ke konsert JV membuatkan netizen kurang senang. Saya nak minta maaf kalau hantaran Bella sebelum ini buat orang lain kurang senang. Anggap saya kurang matang. Saya cuma harap yang terbaik sahaja. Kalau boleh, saya dah tak mahu sedih-sedih lagi. Saya pentingkan positif dalam kehidupan itu yang buat saya gembira sekarang ini. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.